Oke selanjutnya untuk memori Jadi memori yang dikasih Sama Halo Kembali lagi dengan Fadel disini Kali ini kita akan coba bahas Atau review Canon M6 Atau Canon M6 Jadi katanya guys Ini merupakan salah satu Kamera terbaik Untuk vlog Kenapa demikian Mari kita lihat spesifikasi Yang menyebabkan kamera ini Menjadi kamera terbaik untuk vlog Sebelumnya Kita lihat apa yang ada Di dalam kotak Canon EOS M6 Ini guys Jadi di dalam kotak ini Sudah saya buka ya Jadi isinya itu ada lensa kit Lensa 15-45 Jadi lensa bawaannya itu lensa kit Terus di dalamnya Terdapat satu set kamera Terus beserta Baterainya ya Sudah di dalam Ini tidak termasuk dengan Memorinya ya guys Jadi ini di luar memori Terus juga sudah ada Gantungan untuk di leher Selain itu Jadi juga akan didapatkan Chargernya ya guys Jadi charger yang seperti ini Terus juga Kabel chargernya guys Jadi ini yang akan ada di dalam kotak Dari Canon M6 ini Atau Canon M6 Jadi gue nyebutnya M6 aja Biar ada enak gitu ya guys Terima kasih telah menonton! Canon sebelumnya juga sudah pernah mengeluarkan Itu ada Canon M3 Terus ada Canon M100 guys Terus ada Canon M5 juga Dan ini Keluaran terbaru Setelah M5 Berbarangan dengan M50 gitu guys Kalau gak salah gue Setelah M5 Keluar M6 Jadi langsung aja Gue sampein Spesifikasi dari Keos M6 ini guys Untuk image sensornya ini Sudah menggunakan APS-C CMOS 24,2MP Terus juga Imaging prosesornya Dia menggunakan Digit 7 Terus Untuk Auto focus pointnya Ada 49 point Untuk Continuous shooting speednya itu Sampai dengan 9 shoot Per second Maximal shoot Speednya itu 1 per 4000 second Terus Mattering systemnya itu Real time mattering With the image sensor Terus Standar ISO range Itu ISO 100 Sampai 25600 Ini cukup tinggi ya guys ISO yang bisa didapatkan ya Terus juga LCD monitor Dia sudah menggunakan Clear view 2 touch Terus juga Bisa di Flip 180 derajat Kameranya gitu guys Jadi untuk Nge-flop itu Bisa Di-flop seperti ini 180 derajat Jadi kita bisa Vlog Sambil ini guys 180 derajat Sambil melihat Muka kita gitu Kan biasanya vlogger Kayak gitu ya guys Selain itu Untuk Autofocus system At left view shootingnya Dia menggunakan Dual pixel CMOS Autofocus Terus juga Electronic levelnya Dual Horizontal Dan vertical Terus juga HDR mode Mode nya itu Sudah menggunakan HDR High dynamic range Terus juga Dia sudah menggunakan Creative filter Di sini untuk Kameranya Dia mendukung Full HD 1080 Dan MV4 Jadi ini belum Atau tidak menggunakan 4K ya Karena juga Kalau untuk Nge-flop Menurut gue sih Rada ini Kalau pakai 4K Beda dengan M50 Dia sudah 4K Kalau di M6 ini Dia masih belum 4K Jadi dia Sudah Full HD Dan sudah 60fps Jadi sudah sangat Terang sekali Guys Ntar kita lihat Gimana hasil dari kameranya Selain itu Untuk Kamera ini Sudah menggunakan Wifi NFC Dan Bluetooth Sudah menggunakan Untuk card slotnya Itu SD Jadi sudah Apa Semuanya SD Yang gede Bukan micro SD Sudah dimensinya Itu 112x68x44,5mm Terus juga Peripheral Connectornya Sudah USB High speak Terminal Terus HDMI Mini Out type D External Mic Terminal Remote Control Terminal Terus untuk Beratnya Itu Kalau Body only Itu 343 gram Nah Itu Dia Spesifikasi Dari Canon M6 Ini guys Ntar Gue Lampirin Nih Lihat aja Disini Nah Jadi Ini Dia Kamera Canon M6 Ini guys Jadi Dia Sudah Diberikan Lensa kit Itu 15 45 Millimeter Kita Coba Hidupkan Hidupkan Kalau Dari Yang Ada Informasinya Ini Untuk Vlog Terbaik Karena Dia Sudah Sudah Gunakan Yang Flip Begini Jadi Kita Bisa Ini Dia Bisa Nge Flip Sampai 180 Terjat Jadi Kita Bisa Lihat Langsung Apa Yang Dishoot Di Depan Muka Kita Kalau Misalnya Kita Pengen Vlog Jadi Bisa Lihat Langsung Muka Kita Guys Lebih Rapi Tanpa Harus Kita Punya Kameramen Ini Bisa Langsung Vlog Sendiri Terus Juga Untuk Baterai Baterainya Ini Lebih Besar Dari M5 Gitu Dari M5 Kalau Untuk M6 Ini Kita Coba Cek Aja Baterainya Nah Jadi Baterai Dari Canon M6 Ini 1040 Mah Dia Emang Didesain Untuk Lebih Besar Dari Yang Lainnya Karena Dia Banyak Menggunakan Foto Dan Video Untuk Vlogger Nah Itu Kelebihan Dari Canon M6 Ini Oke Guys Jadi Ini Sudah Kita Edo Pint Kita Coba Ambil Hasil Kameranya Oke Dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton